Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys sobat insiders Nah disini di video kali ini admin pengen ngasih ke kalian Rekomendasi tentang hp murah terbaik di harga 1,1 jutaan versi gadget inside Oke langsung aja kita bahas guys Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Ponsel yang juga menjadi varian terendah dari seri Hot 9 ini memiliki beberapa kelebihan di harga yang cukup mengejutkan, yakni dibanderol di harga 1,2 jutaan guys, kalian bisa dapetin di marketplace Lazada. Nah dengan harga segitu, spesifikasi gila apa aja yang kalian bisa dapetin ya. Yang pertama di bagian ketahanan penggunaan, Infinix udah nanemin baterai super jumbo berkapasitas 6000mAh yang kayaknya kapasitas ini menjadi yang terbesar di kelas harga segitu guys. Di bagian dapur pacu, hanya dipersenjatai memakai chipset entry level asal Mediatek Helio A22 yang berpadu bersama RAM 2 atau 3GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya. Nah untuk bagian layar, tak banyak perbedaan dari seri reguler Hot 9-nya, mungkin hanya resolusi dan bentuk poni dari Hot 9 Play yang masih menggunakan poni do drop notch. Gimana guys menurut kalian? Recommended gak nih? Dengan harga 1,2 jutaan dan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Rutan berikutnya ada dari brand Samsung, yakni lewat entry termurahnya Galaxy A01. Ponsel ini mungkin bisa dibilang sebagai hape Samsung keluaran terbaru dengan harga yang paling murah untuk saat ini guys. Karena memang Samsung menargetkan hape ini untuk bisa masuk ke pasar Indo dan India, yang begitu banyak penggemar hape murah dengan spek yang cukup. Untuk urusan harga, A01 sendiri kini udah bisa kalian beli dengan resmi di harga 1,1 atau 1,2 jutaan aja guys. Untuk varian terendahnya, yaitu RAM 2 per 32GB internal storage. Oh iya, kalau ngomongin masalah dapur pacu, hape ini juga diem-diem udah ditopang pake chipset Snapdragon 439, yang udah cukup untuk nge-game ringan seperti Free Fire ataupun Mobile Legends, dengan lancar dan nyaman. Nah untuk spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah itu tadi, daftar 3 hape murah terbaik harga 1,1 jutaan versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.